oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kali ini saya mau melakukan penyemprotan ya penyemprotan yang ke-9 di usia 152 hari setelah tanam nah kondisi bibit seperti ini jadi percabangan dan tinggi kurang lebih 2 meter ya di usia 152 hari setelah tanam ini adalah video ilmu tabu lampat jambu madu part yang ke-22 jadi teman-teman yang baru bergabung baru mengikuti ilmu tabu lampat jambu madu silahkan juga ikuti ilmu tabu lampat jambu madu dari part 1 sampai dengan yang terbaru kali ini adalah ilmu tabu lampat jambu madu part yang ke-22 jadi bisa nanti bisa melihat dari awal tanam dan sampai sekarang itu perkembangannya seperti apa dengan cara-cara yang saya yang saya share di video ini nah nanti dipertimbangkan jadi cara yang bagus itu yang bagaimana jadi setiap petani itu mempunyai caranya sendiri nah dan cara yang saya lakukan seperti seperti yang saya videokan dari part 1 sampai dengan yang part yang ke-22 oke oke ya sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakaan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke ya oke kita lakukan sekarang kita lakukan penyemprotan yang ke-9 ya kondisi daun kondisi bibit seperti ini ya Alhamdulillah ini bibit sehat-sehat semua jadi daunnya segar-segar kita lakukan penyemprotan agar bisa terhindar dari segala macam penyakit dan hama ya jadi kalau bisa itu terjadwal bisa penyemprotan bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 10 hari sekali ya oke oke langsung saja bahan-bahannya seperti apa jadi ikuti videonya dari awal sampai habis biar gak simpang suur informasinya oke oke sekarang yang penyemprotan yang ke-9 itu saya menggunakan 3 bahan jadi yang kemarin itu 2 bahan yang sekarang 3 bahan seperti ini jadi rotasinya itu kalau saya ya kalau saya menggunakan kalau pertama itu menggunakan 3 bahan yang kedua 2 bahan jadi yang untuk fungisida ini saya pakai skor ini penyemprotannya 2 banding 1 dengan yang insektisida dan pupuk daun ya jadi kalau minggu ini pakai fungisida pakai skor berarti penyemprotan berikutnya ini tidak dipakai baru penyemprotan berikutnya lagi kita pakai lagi jadi 2 banding 1 oke jadi 1 bahannya jadi kali ini saya menggunakan skor skor itu fungisida biar tidak terserang jamur daun batang itu bersih dari jamur ya dari penyakit-penyakit kemudian yang ke iya ini skor ini ada ZBT nya jadi bagus untuk pertumbuhannya kemudian ini pupuk daun jenis B gandasil B ya yang B ya di pupuk daun itu ada gandasil D untuk daun untuk fase vegetatif dan gandasil B untuk masa menjelang pembuahan atau masa generatif ya jadi kali ini di usia 152 hari ini menjelang masa generatif masa pembungaan pembuahan kita gunakan gandasil B yang B ya untuk pembuahan ini untuk pembuahan jadi penggunaannya prakteknya aplikasinya itu kita semprotkan dan nanti diserap oleh daun jadi nutrisi yang diserap oleh daun jadi pemupukan itu bisa lewat akar dan bisa lewat daun jadi sekalian ini untuk pengendalian hama dan penyakit dan saya tambahkan untuk nutrisinya ya jadi yang pertama skor kemudian yang kedua gandasil B pupuk daun yang B untuk masa pembuahan yang kemudian yang ketiga nomor tiga adalah lanat untuk insektisidanya untuk hamanya oke jadi skor untuk penyakitnya ini lanat untuk hamanya kemudian gandasil B untuk nutrisinya jadi 1 minggu sekali atau 10 hari sekali silahkan jadi jangan menunggu terkena hama atau terkena penyakit baru kita semprot jadi harus rutin ya harus tercat oke untuk takarannya untuk takarannya untuk takarannya lanat ini 1 saset untuk 1 tanki ini isi 15 liter air jadi 1 saset 15 liter ini 1 saset 15 liter ini harganya cuma 4.000 ya di lanat ini 4.000 oke kita tuangkan 1 saset ke dalam 1 tanki kalau tanamannya sedikit ya di kira-kira saja dosisnya oke kemudian gandasil B nah ini 1 saset bisa 3 tanki ada sisnya ini 1 bungkus ini bisa muat bisa untuk 1 eh 3 tanki berarti ada 3 kali semprot yang kemarin sudah kita pakai jadi 1 bungkus dibagi menjadi 3 ya nah oke nah basisnya seperti itu kemudian untuk fungisidanya untuk skornya itu 1 tutup ya 1 tutup itu sudah cukup wuhh langsung putih ya langsung tercampur oke oke kemudian diaduk 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 sampai merata jadi kalau sudah tinggal kita aplikasikan disemprotkan ke daun, batang, batang, ranting-ranting ya oke disemprotkan merata ya batang-batang daun-daun atas bawah oke seperti itu nah dan begitu seterusnya oke sekian video dari kami jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati terima kasih